Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, terima kasih udah klik video ini Ketemu lagi sama aku Ikin Ainas Apa kabar kalian semua? Semoga tetap selalu sehat, gembira, ceria dan semangat selalu Di video kali ini aku akan membahas tentang berbagai tradisi pernikahan Dari berbagai negara yang unik Yang mungkin bagi kita menyebutnya aneh Tapi bagi mereka yang menjalaninya itu adalah suatu hal yang biasa aja Dan bahkan jadi aneh kalau tidak dilakukan Sebagaimana kita juga punya tradisi pernikahan Yang bagi kita itu biasa aja Tapi mungkin kalau dilihat orang luar akan menjadi aneh di mata mereka Misal nih kalau aku kecil dulu sering melihat iring-iringan mobil pengantin Yang kalau tiap lewat jembatan itu mereka membuang ayam Atau tradisi mempelai pria yang menginjak telur Atau kalau di tempat aku sendiri ada tradisi Kalau orang yang sudah menikah harus mengitari gapura Yang dikeramatkan di desa itu sebanyak tujuh kali Nah kalau itu tidak dilakukan Maka dipercaya pengantin tersebut akan terkena kesialan Seperti itu juga di beberapa negara juga ada beberapa tradisi pernikahan Yang menurut aku unik Dan ada yang cenderung aneh Tapi itu sudah menjadi tradisi turun-temurun yang harus dilakukan Agar momen pernikahan menjadi sempurna Apa saja tradisi-tradisi tersebut? Yuk langsung saja kita bahas satu persatu Salah satu tradisi pernikahan yang cukup unik adalah Tradisi yang dilakukan oleh suku Tujia Dimana suku Tujia ini merupakan etnis minoritas Yang hidup menyebar di berbagai wilayah di Cina Dalam tradisi suku Tujia ini Para pengantin wanita harus menangis selama 1 jam sehari Selama 30 hari menjelang hari pernikahannya Tak hanya sang mempelai wanita saja yang menangis Tapi ibu, nenek, sampai saudara-saudara lainnya Juga harus ikut menangis bersama selama 1 jam setiap harinya Rupanya menangis disini bukan berarti berduka atas pernikahan Melainkan bertujuan untuk menunjukkan kebahagiaan dan rasa syukur yang mendalam Prosesi ini dinamakan Zuotang Atau artinya duduk bersama di aula Ya karena mereka menangisnya di aula Menangis bersama-sama Rupanya tradisi ini merupakan tradisi yang cukup lama dilakukan oleh suku Tujia Bahkan kabarnya tradisi ini sudah ada sejak zaman perang di Cina Atau tepatnya di tahun 475 sampai 221 sebelum masehi Menurut cerita tradisi ini bermula dari sebuah cerita seorang putri dari negara Zhao Yang dinikahkan dengan pangeran dari negeri Yan Ketika sang putri tidak dinikahkan, sang ibu menangis dan memintanya untuk pulang sesegera mungkin Konon, hal itulah yang menjadi awal mula kebiasaan tradisi menangis sebelum menikah di beberapa daerah di Cina Salah satunya yaitu yang dilakukan oleh suku Tujia ini Dalam prosesi Zuotang ini, 10 hari pertama sang ibu akan menemani calon mempelai wanita menangis 10 hari berikutnya sang nenek akan ikut bergabung untuk ikut menangis Dan barulah pada 10 hari terakhir, saudara-saudara perempuannya akan berkumpul dan mereka menangis bersama-sama Mereka akan menangis sekitar 1 jam saja perharinya Tak hanya menangis, tradisi ini akan diiringi oleh lagu sedih atau disebut lagu tangisan pernikahan Beberapa urban legend menyebut, jika sang mempelai wanita tidak menangis Maka dia akan menjadi bahan gunjingan keluarga dan tetangga sekitar Bahkan sang ibu akan memukul mempelai wanita jika tidak menangis Hmm sungguh menarik ya Tapi aku sendiri tidak membayangkan bagaimana jadinya seorang mempelai wanita 30 hari berturut-turut menangis Dan ketika hari pernikahan bagaimana keadaan matanya apakah tidak bengkak-bengkak? Di India ada sebuah tradisi lama yang mewajibkan pengantin perempuan untuk menikah dengan sebuah pohon pisang sebelum benar-benar menikahi suaminya Namun ritual menikahi pohon pisang hanya berlaku bagi calon pengantin wanita yang dilahirkan mangelik atau Mars Biring Dalam artian disini sebuah situasi astrologi ketika planet Mars ada di rumah ke-1, ke-2, ke-4, ke-7, ke-8, dan ke-12 Dari bagan horoskop seseorang yang juga biasa disebut mangal dosa Aku sendiri tidak paham sih ini horoskop apa dalam tradisi India Tapi ini mungkin kalau di Jawa itu semacam perhitungan weton begitu kali ya Dan ada weton-weton tertentu yang harus melakukan semacam ritual agar terhindar dari kesialan Berdasarkan gambaran astrologi India ini Wanita yang terlahir mangelik dianggap mempunyai kutukan dan bisa menyebabkan kematian dini untuk suaminya Untuk menghilangkan kutukan ini sang mempelai wanita harus menikahi pohon pisang Kemudian pohon pisang yang sudah dinikahi tadi harus dihancurkan agar kutukan benar-benar bisa terangkat Setelah pernikahan dengan pohon pisang ini selesai dilaksanakan Calon pengantin wanita itu dapat menikahi sang pria untuk mengikat janji suci selamanya Meskipun praktek ini kerap dikritik dan dianggap merendahkan wanita Tapi kenyataannya orang masih banyak yang mempraktekkan ritual ini Termasuk bintang film ternama Bollywood Aiswarya Rai Pernikahan suku Tidung Borneo Kalimantan Utara ini dijalankan dengan tradisi unik Yaitu kedua mempelai tidak diizinkan untuk menggunakan kamar mandi selama 3 hari 3 malam setelah menikah Tradisi ini dipercaya akan membawa keberuntungan bagi kehidupan pengantin Pernikahan mereka akan langgeng serta keluarga mereka akan sehat selalu Suku Tidung percaya apabila ritual tersebut tidak dilaksanakan Maka hal mengerikan akan mewarnai kehidupan rumah tangga pasangan tersebut Masalah-masalah dalam pernikahan, perselingkuhan, atau kematian anak-anak mereka di usia muda akan membayangi mereka di masa depan Dalam pelaksanaannya pasangan juga diawasi oleh beberapa orang Untuk memastikan mereka benar-benar tidak menggunakan kamar mandi selama 3 hari Keduanya hanya diperbolehkan mengkonsumsi sedikit makanan dan minuman saja Setelah 3 hari berlalu mereka kemudian dimandikan dan diizinkan untuk kembali ke kehidupan normal Tak bisa dibayangkan ya 3 hari tidak masuk kamar mandi Ada sebuah tradisi pernikahan yang unik di Skotlandia Tradisi ini bernama The Blackening Atau artinya menghitamkan Tradisi ini berisi sebuah ritual yang akan mempermalukan para calon mempelai di depan umum Para calon mempelai biasanya akan diikat pada pohon atau tiang Namun hal ini tidak wajib Yang paling penting adalah kedua calon mempelai akan dilumuri dengan jelaga, tepung, kotoran binatang, bahan makanan yang lengket, dan lain-lainnya yang menjijikan Bahkan kemudian mereka diarak keliling kota dalam keadaan tubuh yang penuh kotoran Tujuan dari tradisi ini adalah untuk mempersiapkan calon mempelai terhadap penderitaan yang mungkin akan mereka temui di dalam kehidupan pernikahannya Jika mereka bisa menahan penghinaan dilumuri dengan kotoran ini Konon ke depannya jika ada masalah di dalam pernikahan Maka itu bukan lagi menjadi masalah besar bagi mereka Tradisi ini juga dipercaya oleh masyarakat Skotlandia sebagai penangkal dari roh-roh jahat Masyarakat Swedia memiliki tradisi pernikahan yang unik Jika di Indonesia tamu diizinkan untuk bersalaman dengan pengantin sebagai ungkapan selamat Sementara di Swedia tamu boleh mencium mempelai pria ataupun mempelai wanita Tradisi unik ini dilakukan karena orang Swedia menghargai kesetaraan gender Untuk memberikan ucapan selamat pernikahan Tamu wanita bergantian mencium pipi mempelai pria Begitu pula sebaliknya Tamu pria bergantian mencium pipi mempelai wanita Namun demikian tradisi ini tidak wajib dilakukan Hanya sebagai bentuk seru-seruan saja bersama kerabat pengantin yang diundang Kedua mempelai pun tidak akan ada rasa cemburu satu sama lain Polteraben merupakan ritual pernikahan Dimana calon mempelai pria akan memecahkan piring Atau barang pecah belah yang ada di rumah calon mempelai wanita Tradisi ini dilakukan pada hari Jumat terakhir sebelum pernikahan berlangsung Sebelum pihak calon mempelai pria datang Biasanya di depan rumah calon mempelai wanita Telah dipersiapkan barang-barang pecah belah Yang terbuat dari porselen seperti piring dan mangkok Ada pula barang-barang lain yaitu keramik dan kaleng Saat pihak calon mempelai pria datang Barang-barang tersebut akan dipecahkan dengan cara dilemparkan ke tanah Setelah semua barang sudah pecah keluarga calon mempelai pria maupun wanita Akan meninggalkan kedua pasangan yang ingin menikah tersebut Lalu kedua calon mempelai akan bersama-sama membersihkan pecahan barang itu Makna dari tradisi ini adalah sebagai simbol pasangan akan selalu bersama-sama dalam melewati masa sulit Menarik sekali ya Hingga saat ini belum diketahui secara pasti dari mana tradisi ini berasal Tapi banyak yang mempercayai ritual yang dilakukan merupakan bentuk upaya untuk mengusir roh jahat Satu hal yang lucu adalah teori lain yang mengatakan bahwa tradisi ini dimaksudkan Untuk menyampaikan amarah pria lain karena melihat wanita yang diinginkannya akan segera menikah Hmm ada-ada saja ya itu mewakili perasaan orang lain berarti Afrika dikenal mempunyai segudang tradisi budaya yang super ekstrim Tidak terkecuali berbagai ritual pernikahannya Salah satu ritual pernikahan unik dilakukan oleh masyarakat Banyankole, Uganda Barat Dimana bibik pengantin wanita akan melakukan semacam tes malam pertama kepada para mempelai pengantin Dalam pelaksanaannya sang bibik pun akan menerima sebuah tanggung jawab Untuk mengkonfirmasi kekuatan atau kejantanan pengantin pria Bahkan sampai melakukan hubungan seksual terlebih dahulu Tidak bisa membayangkan itu berarti bibiknya harus mencicipi dulu pengantin prianya Oh my god Sementara bagi pengantin wanita Si bibik ini bertugas untuk menguji apakah dia masih mempertahankan keperawanannya sebelum menikah dimulai atau tidak Ini sangat mengerikan sekali Dalam beberapa kesempatan sang bibik bahkan diperbolehkan untuk mendengarkan Menonton hingga memandu para pengantin saat melaksanakan malam pertama Tidak bisa dibayangkan Tradisi yang hampir sama juga terjadi di Kolumbia Tepatnya di Kali Kehadiran ibu mertua di tengah malam pertama dianggap sebagai bagian dari tradisi pernikahan di negara yang terletak di Amerika Selatan tersebut Setelah mengadakan pesta pernikahan yang meriah Pengantin akan dimasukkan ke kamar untuk melakukan ritual malam pertama Ibu dari kedua mempelai tersebut lalu ikut masuk dan menyaksikan adegan malam pertama tersebut Jika tradisi ini dilakukan maka pernikahan kedua mempelai baru dianggap sah Wow Sebuah tradisi unik dilakukan oleh suku Masai di negara Kenya pada saat upacara pernikahan Yaitu dengan cara meludahi kepala dan dada mempelai wanita Saat momen pernikahan tiba mempelai wanita akan mengemasi semua barangnya dan mengenakan perhiasan yang terbaik Lalu sang ayah mempelai wanita akan meludahi kepala dan dada pengantin sebagai berkah Setelah itu pengantin wanita akan pergi bersama suaminya meninggalkan keluarganya Hal ini dianggap bisa menjadi pengalaman yang sangat menyedihkan bagi pengantin wanita Yang disana rata-rata pengantin wanita itu berusia antara 13 sampai 16 tahun Masih sangat mudah sekali ya Ritual meludah itu dimaksudkan pula untuk menangkal nasib buruk Yang mungkin akan wanita rasakan dari keluarga mempelai pria Yang kadang mungkin akan menghina pengantin wanita Mungkin disana ada juga ya yang namanya mertua jahat, ipar jahat Di salah satu benua Afrika tepatnya di Mauritania Juga memiliki tradisi pernikahan unik yaitu perempuan harus menjadi gemuk saat mendekati hari pernikahan Berdasarkan kepercayaan orang Mauritania Gemuknya seorang perempuan bisa membawa kesejahteraan bagi rumah tangga mereka kelak Makanya saat seorang perempuan di Mauritania sudah dewasa dan siap menikah Mereka akan dipaksa makan gandum dan juga makan air Eh makan air Dan juga minum air sebanyak mungkin tiap hari Agar membawa kebaikan dan menguntungkan bagi calon suami nantinya Praktek ini berasal dari keyakinan bahwa ukuran tubuh wanita menunjukkan ruang yang dia tempati di hati suaminya Jadi semakin besar badan semakin besar ruang cinta untuknya di hati suaminya Nah ukuran wanita juga kelak menunjukkan kekayaan suaminya Semakin kaya suaminya semakin besar tubuh istrinya Menarik sekali ya ini Big is beautiful Itu tadi beberapa tradisi yang unik dan sebagian lagi aneh Beberapa negara saat mereka melakukan prosesi pernikahan Menurut kalian yang manakah yang paling aneh yang manakah yang paling menarik Coba tuliskan komentar kalian ya Kalau buat aku semuanya menarik sih dan itu merupakan keunikan negara masing-masing Tapi buat aku satu yang paling enggak banget yaitu ketika malam pertama harus ada orang lain Yang melihat prosesi ritual malam pertama itu Mending enggak usah nikah kali ya Tapi enggak tahu juga karena itu merupakan suatu hal yang biasa di sana ya Oke waktunya aku pamit undur diri Sampai jumpa di video berikutnya Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir Bye bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh